Ada sebuah buku yang menarik banget nih ya, kemarin kita juga sempat bahas di beberapa Joy Parenting sebulan lalu kalau gak salah Judulnya menurut gue sih cukup apa ya, provokatif lah bisa dibilang seperti itu Emakku Bukan Kartini Emakku Bukan Kartini, dan waktu itu kita ngobrol dengan Kang Hasan yang nama lengkapnya adalah Hasan Nudin Abdurrahman Waktu itu kan ditelepon kan Iya waktu itu bilang, Pak Hasan, Pak Hasan katanya, Kang Hasan Seperti kan dia dari Sumatera tuh Bukan dong Oke baik, waktu itu ngobrol ditelepon sekarang sudah ada depan kita Selamat pagi Kang Hasan Happy Friends kita Nivi Malaysia Dan sekarang ini hadir gak sendiri, tapi bersama dengan buku Buku ketiganya, dimana yang sekarang ini dengan judul Emakku Bukan Kartini Ini memang jadi suatu hal yang pas banget di bulan April ini ya Dan di cover depannya tertulis Emakku Bukan Kartini Lalu ini ada kata-kata kumpulan catatan kesaksian tentang emak Lalu ada frame foto, ada seorang ibu sedang mengendong bayinya gitu Ini Kang Hasan? Bukan Tapi ini ibunya Kang Hasan? Ya itu emak saya Bukan yang disanggul Kang Hasan ya ya Jangan kebalik Ada cerita apa sih Kang dibalik buku ini? Itu sebenarnya cerita saya dan emak saya Jadi kisah nyata ya Kisah nyata Emak saya itu orang yang gak sekolah Artinya buta huruf Tapi dia membuat kami, anak-anaknya dan banyak anak orang kampung kami bisa sekolah Jadi itu yang saya katakan dia bukan Kartini, karena Kak Kartini kan anak bangsawan Dan care terhadap masalah perempuan Mak saya gak pernah sekolah anak orang miskin Tapi care terhadap masalah pendidikan khususnya dan dia mewujudkan itu gitu lah Di mana Kang Kang? Nah kampung itu ya Kalbar Kalau kita ke Pontianak nih nih pesawat Abis itu jalan darat kira-kira satu jam setengah Nah dari situ naik speedboat Ke kampung saya di pulau Kalau zaman dulu Dari Pontianak ke kampung saya Zaman saya masih kecil Zaman Besok paginya Dijemput pake sampan Dua jam lagi baru nyampe Itu seru tau Ojek online belum ada tuh? Belum-belum Pak Gojek gak beroperasi disana Oke oke Nah tapi tepatnya di Nama tempatnya dimana Kang? Di Teluk Nibung namanya Kalimantan Barat Jadi sekarang Kabupaten Kuburaya Dan Kang Asan lu lahir disana juga? Lahir disana Oke Jadi lahir disana Bersama dengan orang tua dan jumlah saudara Kang Asan? Saya nomor delapan Dari delapan bersaudara Wah irit ya Zaman dulu belum ada listrik Jadi malam-malam gak ada kerjaan Saat itu Dulu belum ada listrik Zaman itu belum ada kerjaan Jadi anaknya Gak bilang ditonton rame-rame kan? Gak Oke makanya ibu rajin dan sehat Kebayang dulu seperti apa Maksudnya di Teluk Nibung itu Keadaannya dan juga keadaan Keluarganya Kang Asan sendiri gitu Nah kalau ada cerita sedikit Dari apa yang Kang Asan bisa ceritakan dalam buku ini Sekilas kayaknya ada beberapa Gambarnya membuktikan bahwa Perempuan atau siapapun juga boleh punya mimpi ya Kang ya Betul Perempuan harus punya mimpi Oke Kan dia punya cukup power untuk mewujudkannya Nah Ima mau ngobrol nih Yang pasti meraih mimpi sekolah yang lebih tinggi lagi Oh pengen sekolah lagi Meliling dunia gitu Meliling dunia Oh iya 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 Oke 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 Mimpi ya Baiklah coba Biar dapat tips dari Kang Asan Kita dengerin langsung ya Thank you Ima ya Makasih Ima Kang Ima perlu tips dari Kang Asan Golden words nya Kang Saya punya satu prinsip bahwa Kalau kita punya mimpi Maka Tuhan itu membuatkan jalan bagi kita untuk terhubung dengan mimpi itu Jalannya udah dibikinin lu gak perlu bikin jalannya Kita cuma perlu mencarinya Mungkin ketutup rumput-rumputan Dan ada sedikit nanjak Dan itu saya buktikan Tadi pengen Pengen Keliling dunia Pengen sekolah lagi Saya sudah pergi ke 11 negara Bapak Dan gak pake duit sendiri Makanya pake ajian suka miskin tadi Ajian suka miskin Cari beasiswa Cari dana untuk konferensi Dan sebagainya gitu Jadi Tidak ada mimpi yang mustahil Kalau saya di kampung Artinya kita bayangin Saya misalnya tahun 70-an Ngomong sama mak saya Mak saya pengen sekolah ke luar negeri It's impossible gitu kan Tapi ternyata Makanya tahun berapa gitu 2003 Saya ke Paris gitu ya Habis konferensi di Bodo Konferensi science loh Jadi Habis konferensi gitu Saya bengong gitu Duduk di Gereja yang Film si Bongkok itu Apa gereja Notre Dame Saya kok Berada disini ya Kan saya kan orang teluk nibung gitu Orang kampung banget Dulu sekolah cikiran Kok bisa disini Dream comes through And when it's come through It go beyond Lebih dari apa yang kita Karena saya dulu cuma Membayangkan Saya pengen Pergi sekolah ke Jepang Waktu mau berangkat Juga cuma mau master doang Ternyata saya Dikasih kesempatan dokter Kemudian Setelah itu malah Kesempatan Jadi visiting researcher Dan sampai profesor tamu It go beyond Tapi kan berarti Basically Bapak juga Memang udah punya bakat pinter Mungkin ya Enggak Saya memang gak pinter Nah pinter tuh seperti apa Menurut Ada orang nih Sekolah bilang gitu Ah dia memang mudah pinter Dari kecil Doktor Hobi sekolah Saya itu Di tiap hari diomelin Sama profesor Saya dibilangin Bapak ya roh gitu Bapak ya roh Bapak ya roh itu Bodoh gitu Gak sesih pak Serius serius Saya ada buku saya Satu lagi Yang pertama kali Saya tulis Minoritas muslim di Jepang Itu menceritakan tentang Bagaimana saya dulu sekolah Saya itu bukan orang yang Brilliant Ada pekerjaan Eksperimen Yang harus saya kerjakan Selama 3 bulan Latihannya Supaya bisa dapat data Jadi Makanya Saya bilang It is easy To do what we love Ya kan Tapi The second thing To love what you do Is more important To love what to do Karena terkadang kita selalu Kepentau dengan kata bosen Bosen Ya kan Nah saya 3 bulan 3 bulan mengerjakan sesuatu Di bawah mikroskop Dengan mikroskop Sabar Jadi Gak ada orang pintar sebenarnya Yang ada adalah orang gigi Dan begitu banyak orang pintar Yang mencampakkan Bakat dia Talent dia Karena dia gak mau fight Putus asa Bukan putus asa Malah gak sadar Talent dia apa Misalnya Dia gak mau nyari Gak mau cari tau juga Ya orang lain melihat talent dia Dia gak sadar Bahwa dia punya talent itu Itu yang saya disayangkan Jadi Jadi gak menyadari itu It's easy To love what you do Iya Tapi untuk It's easy to do what you love But it is more important To love what you do To love what you do Jadi lo udah siaran Udah enak gini Lo gak cinta sama siaran lo Istilahnya gitu Istilahnya gitu ya Kita enggak kan Ben Enggak enggak Tapi jadi berpikir Ini kan waktu Udah gak lama lagi nih Artinya kita perlu Dapat pesennya Terutama untuk perempuan nih Perempuan nih Banyak sekali mimpinya Kita tahu Tapi kadang mempunyai Beberapa keterbatasan Mungkin dia punya anak Apalah segala macam Mungkin kan Pasti aja punya Pengen Ingin keinginan Pastilah Punya pesen gak Keterbatasan itu Ada di pikiran Selama kita Menetapkan diri kita terbatas Maka kita akan jadi Orang yang terbatas Tapi kalau kita bilang Oh saya gak terbatas Maka kita gak akan terbatas Maksa yang buta huruf Bisa nyokolain anaknya Sampai doktor kok Dimana batasannya Gak ada batasan Seperti kita Ngeliat ke langit Kita lihat ada langit Yang membatasi bumi Tapi langit itu gak ada Itu patah morgana aja Jadi Saya selalu bilang Sama anak-anak muda Apa beda Jalan buntu Sama tembok Bisa gak jawab Gak ada jalan Yang membedakan Adalah mindset kita Ketika kita bilang Itu jalan buntu Maka kita berhenti disitu Ketika kita bilang Itu tembok Kita bisa runtuhkan Bisa dibongkar Bisa kita loncati Dan seterusnya Baru bentuknya sama gitu ya Jadi jangan pernah membuat Yang namanya Virtual wall Dalam pikiran kita I can go there Saya bisa pergi kemana saja Yang saya inginkan Dan itu saya Saya selalu Yakinkan untuk diri saya Happy morning with Indie Band Terima kasih Terima kasih